Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kita perhatikan dari posisi pembukaan Pak sampai dengan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tadi sempat bergerak di zona merah namun jelang penutupan di sesi kedua hari ini, IHSG mengalami penguatan. Bahkan di penutupan sesi kedua, ini secara intraday tradingnya merupakan level tertinggi yang disentuh di sepanjang perdagangan hari ini. Dengan kondisi ini Pak Halimas, apa yang bisa kita simpulkan dalam hal ini dengan posisi penguatan di penutupan sesi kedua dan merupakan level tertinggi secara intraday tradingnya di hari ini? Ya, saya pikir lebih ke, artinya masih ada animo positif dari para investor maupun trader mungkin menyikapi sentimen bagaimana perkembangan vaksin COVID ya. Tetapi mungkin nanti ke depannya kita akan lebih banyak mencermati bagaimana hasil dari keputusan-keputusan pemerintah, keputusan pemerintah yang sudah dilakukan, baik dari stimulus, kemudian penurunan suku bunga dari BI, termasuk bagaimana aksi-aksi stimulus selanjutnya yang dilakukan oleh US ya. Jadi, kalau kita lihat dari sisi COVID mungkin progresnya semua sudah bisa dibilang, oke ini positif seperti 2021 sudah bisa mulai muncul vaksin yang bisa didistribusikan masal, nah artinya pasar perlu katalis lain, yaitu melihat bagaimana indikatan-indikatan ekonomi dan kebijakan-kebijakan kemarin hasilnya seperti apa. Baik, kalau kita lihat dari sisi sahamnya Pak Halimas, BBCA tampaknya yang menjadi penopang terbesar dari indik harga saham kabungan sepanjang perdagangan hari ini ditutup menguat di level 33 ribu, menguat 4 persen. Nah, kalau kita bandingkan dengan perbankan BICAP sebelumnya, BBRI, BBNI, kemudian juga BMRI ini sudah naik duluan dan hari ini justru mengalami tekanan. Secara pola pergerakan, apakah memang BBCA ini cukup terlambat Pak jika dibandingkan oleh perbankan BICAP lainnya dari sisi pergerakan, dari sisi kebiasaan, habit dari beberapa saham perbankan BICAP ini? Ya, kalau kita lihat mungkin secara persentase kenaikan, memang BBCA bisa dibilang dalam periode yang pertama lebih lambat dan naiknya. Jadi, presentase kenaikannya lebih kecil, sehingga memang menyusul di belakangan. Tetapi kalau mungkin melihat dari sisi karakter bisnis maupun pandangan investor secara umum ya, BBCA ini kan bisa dibilang bank yang cukup konservatif, agak defensif gitu ya. Jadi, ketika ekonomi booming, mungkin BBCA tidak semenarik bank yang lain. Karena resikonya kecil, sehingga pergianan return-nya pun lebih kecil daripada orang lain. Karena bahkan lebih agresif gitu. Tapi di saat ekonomi kurang-kurangnya itu, bisa dipisahkan banyak orang yang pindah ke BBCA. Walaupun posisi di dua minggu terakhir, ini bank selain BBCA yang di Caps naiknya cukup tajam, lebih karena sentimen bagaimana nanti ekspektasi kredit NPL maupun seberapa besar provisi yang harus dibebankan di tahun ini. Karena data kemarin, ternyata target dari internal bank-bank itu sendiri lebih kecil daripada perkiraan ekspektasi pasar. Baik. Dengan posisi penguatan yang cukup signifikan di sesi kedua hari ini, Pak Limas, esok di perdagangan jelang akhir pekan, bagaimana rekomendasi Anda untuk BBCA di Rp33.000 penutupan sesi kedua hari ini? Ya, kalau saya melihat lebih ke sektor banking secara keseluruhan nih, terutama untuk BBCA, kenaikannya sudah bisa dibilang cukup agresif. Kedepannya juga kita belum melihat ada katalis lagi yang cukup kuat untuk mendorong naik ya. Jadi, ada kemungkinan untuk profit-taking sementara, sambil nanti melihat kinerja Agustus seperti apa yang akan dipublish di minggu pertama September. Baik. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk, Pak Halimas, di WhatsApp interaktif kami. Ada Juli di Jakarta. Ambil BBCA di posisi penutupan perdagangan hari ini di Rp33.000, Pak. Target selanjutnya di harga berapa? Tadi Anda rekomendasikan lebih kepada profit-taking terlebih dahulu, Pak Halimas. Ya. Saya pikir, kalau misalkan untuk lanjutan, sebenarnya tidak banyak. Saya cenderung melihat kalaupun lanjut naik, targetnya paling cuma Rp33.000, jadi tidak. Oke. Paling cuma besok open, mungkin di service sebentar, setelah itu akan belum terkoreksi, jadi lebih ke profit-taking saja, Pak Halimas. Oke. Dalam hal ini, profit-takingnya lebih ke sebagian, Pak Halimas? Saya pikir bisa seluruh. Oke. Lebih ke sell-oncer yang dalam hal ini? Jadi kalau besok memang masih naik lagi sedikit, lebih baik dilepas. Oke. Kemudian untuk buyback kembali? Untuk buyback kembali, asumsi peak-nya tidak terlalu jauh dari harga penutupan hari ini, ya. Ya. Saya pikir kita bisa melihat nanti di sekitar Rp38.000 sampai Rp33.000. Oke. Untuk BBCA yang hari ini mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Yuli yang ada di Jakarta sudah ambil posisi BBCA di level Rp33.000 dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Menarik, Pak Halimas? Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan coba lihat juga sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemerhatian bersama kami Adia Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.